Nagita Slavina akui banyak belajar dari Raffi Ahmad, kalau gak nikah sama dia, aku bakal di rumah terus. Dikutip dari hobs.id Nagita Slavina ungkap rasanya syukur karena bisa nikah dengan Raffi Ahmad, yang membuatnya merasa tak mudah mager lagi. Nagita Slavina mengakui sendiri dampak apa saat dirinya memutuskan gak nikah sama Raffi, melihat hobinya yang suka mager. Sejak putuskan nikah dengan Raffi Ahmad, Nagita justru mendapat inspirasi dari kerja keras suaminya itu agar dirinya gak lagi mager. Dengan antusias, ibu dari Raffi Ahmad itu mengaku mendapat banyak pelajaran selama tujuh tahun menikah dengan Raffi. Pelajaran yang didapat oleh Nagita tersebut adalah kerja keras Raffi Ahmad yang gak pernah sedikit-sedikit mager di rumah. Tapi kalau untuk konsisten itu, gue sebenarnya tuh banyak belajar dari Raffi ya, gitu loh katan Nagita. Gigi sapaan akrabnya sempat bingung, apabila dirinya tak menikah dengan Raffi Ahmad akan lebih banyak habiskan waktu di rumah lantaran memiliki kebiasaan mager. Karena kalau gue sendiri sih jujur ya, kayaknya gue akan di rumah aja kalau gue gak nikah sama dia. Gue kayaknya mager anaknya gitu, jelas Gigi. Sebagai seorang pemimpin, Raffi Ahmad garap mengingatkan Gigi soal kerja keras lantaran baginya, kesempatan tidak datang dua kali. Memang dia yang selalu menginspirasi terus kayak ngingetin gue untuk kalau ada kesempatan. Kesempatan gak datang dua kali, jadi kita harus diambil, harus dicoba, celetuk Gigi. Kendati demikian, Nagita Slavina menyadari, seiring berjalannya waktu, tanggung jawabnya pun semakin banyak yang membuatnya harus menghilangkan kebiasaan mager. Hal tersebut yang membuat Nagita untuk tetap terus berkaya dan berinovasi, demi memenuhi tanggung jawabnya yang semakin besar itu. Sekarang yang bikin gue lebih realitis lagi, kan makin lama makin banyak gitu ya, tanggung jawabnya makin banyak. Jadi gue harus kaya. Tapi itu bukan berarti gue jadiin beban. Cuman gue berpikir, kalau misalnya dengan tanggung jawab banyak, orang itu kan gue harus berinovasi, harus terus berpikir, imbuh Nagita. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.